Tini melompat, penulis insrarasel, ilustrator insrarasel, dibacakan oleh Dewi Arifianti. Di tepi danau yang misterius tinggal seorang anak perempuan bernama Tini. Dia menghabiskan hari-harinya dengan melakukan berbagai hal yang dia sukai dan setiap malam dia menceritakannya kepada kakaknya. Selalu ingin tahu, Tini sering bertanya-tanya tentang danau di dekat rumahnya. Ada sesuatu yang menarik tentang danau itu. Dia memutuskan untuk menjelajahinya. Namun, pertama-tama dia harus mempersiapkan diri. Dengan penuh tekad, dia kursus berenang dan berlatih setiap hari agar menjadi perenang andal. Akhirnya, tiba hari ketika Tini tahu dirinya sudah siap. Dia menuju danau dengan penuh semangat dan memeriksa airnya. Memandang ke arah danau, Tini bersiap untuk melompat. Namun, tiba-tiba dia merasa ragu. Airnya terlihat sangat dalam. Ada apakah di dasar danau? Tak yakin apa yang harus dilakukan, Tini teringat kakaknya. Kakaknya selalu takut akan hal-hal baru, tetapi dia tetap tidak pernah menyerah. Tini juga tidak ingin menyerah. Dia menepis ketakutan dan melepaskan tangannya dari dahan pohon. Menarik nafas dalam-dalam dan melompat. Percikan raksasa mendebarkan. Penantian itu telah berakhir dan Tini berenang di danau. Banyak sekali ikan. Berbeda-beda bentuk, ukuran, dan warna. Penuh rasa ingin tahu, Tini ingin menyelam lebih dalam lagi. Dengan segera, dia berenang bersama makhluk-makhluk menakjubkan yang belum pernah dia lihat. Dan yang belum pernah melihat dirinya. Dia berenang semakin dalam dan dalam lagi melewati makhluk-makhluk dengan bentuk mulut bagaikan sebuah kaleidoskop. Pada satu saat yang menyeramkan, Tini mengira mereka akan memangsanya. Namun, ternyata makhluk itu mengangkatnya dengan lembut. Sekarang, dia hampir kehabisan nafas. Namun, Tini yang cerdik menemukan gelembung-gelembung istimewa untuk bernafas sehingga dia bisa melanjutkan bermain dengan teman-teman barunya. Belum pernah dia merasa begitu. Hidup. Danau itu sangat indah dan menakjubkan. Tetapi, sudah saatnya pulang. Tini sudah tidak sabar ingin menceritakan semua petualangan di dalam airnya kepada kakaknya. Bagaimana pendapatnya nanti? Dia berjanji kepada diri sendiri bahwa dia tidak akan melupakan hari ini. Dia belajar bahwa dirinya bisa melakukan apa saja jika bertekad bulat. Dengan sinar matahari menghangatkan punggung, Tini bertanya-tanya. Berikutnya apa? Terima kasih telah menonton!